Bagaimana Anda melihat adakah dukungan dari teman-teman yang saat ini masih ada di KPK, pegawai-pegawai lain yang lolos dan jadi ASN, ada dukungan itu? Ada mbak, kami sejujurnya mengapresiasi dan berterima kasih kepada teman-teman yang bekerja di dalam atas dukungannya kepada kami. Karena sejauh yang saya tahu, meskipun baru 4,5 tahun, ya begitulah nilai di KPK. Apabila ada kebijakan yang dirasa tidak berjalan sebagaimana mestinya, sistem check and balance di situ ada. Jadi dari pegawai ke pegawai, pegawai ke pimpinan, check and balance itu berjalan dengan sangat baik di KPK. Makanya saya menilai KPK itu lembaga yang progresif. Jadi dengan adanya dukungan yang diberikan oleh teman-teman yang ada di dalam, hal itu sebenarnya memperlihatkan. Teman-teman yang ada di dalam saja yang lulus merasa ada yang tidak beres dari ini semua. Jadi pimpinan mengambil kebijakan yang tidak tepat. Ada konsekuensi nggak kepada teman-teman yang membela? Kalau info yang saya terima, itu menyedihkan sekali karena teman-teman yang memberikan dukungan malah dipanggil dan diperiksa oleh inspektorat. Sebetulnya hal ini kan bukan baru pertama kali terjadi gitu. Sering kan di KPK ada kalau dirasa ada kebijakan yang tidak benar, pegawai itu bersuara gitu. Baik melalui wadah pegawai atau surat langsung bersurat langsung kepada pimpinan. Tapi mungkin nilai-nilai hal tersebut juga mau dihilangkan gitu dari KPK. Makanya pegawai-pegawai yang bersuara sekarang, yang memiliki hati nurani, memiliki akal sehat, mendukung teman-temannya yang mereka rasa tidak pantas dipecat, malah diperiksa dan dipanggil oleh inspektorat. Bang Resa, Anda mendengar itu juga Bang Resa malah bahwa teman-teman Anda yang mendukung malah kemudian justru diperiksa inspektorat dan sebagainya? Ya, saya dengar juga informasi soal itu. Ada beberapa teman-teman memang bersolidaritas, menyampaikan surat, tapi kemudian ada pemeriksaan, panggilan oleh inspektorat dan akan diperiksa. Saya pikir itu juga isu yang sangat krusial, karena kalau kita lihat bagaimana KPK sebelumnya, salah satu nilai yang juga esensial adalah soal egalitarian di dalam KPK. Bagaimana semua pihak, baik pegawai maupun pimpinan, boleh menyampaikan, mengkritisi, tetapi kemudian setelah diputuskan oleh level otoritas, tentu itu harus dilaksanakan oleh semua level di bawahnya. Tetapi hari ini kelihatannya kanal-kanal itu ditutup, sehingga tidak ada akses untuk menyampaikan satu masukan, saran, atau apapun. Nah, itu menurut saya agak problem. Saya masih ingat satu pernyataan dari satu teman kita, Mbak Nana. Karena dia bilang begini, pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan hanya dengan kerja-kerja birokrasi biasa. Dia butuh terobosan, oleh karena itu diperlukan orang-orang yang punya kreativitas, punya inovasi. Dan untuk bisa seperti itu, orang harus dikasih kebebasan berpikir, supaya dia bisa melahirkan ide-ide. Karena kalau kita hanya pakai rutinitas saja, itu tidak akan pernah selesai. Dan itu kita sudah, sejarah pemberantasan korupsi kita sudah menunjukkan itu, bahwa yang biasa-biasa saja itu tidak akan pernah bisa menunjukkan hasil yang maksimal dalam konteks pemberantasan korupsi.